Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta jatuh dan para jaturmania Selamat datang kembali di legenda jatuh dunia Kali ini saya akan memberikan cuplikan partai yang dimankan oleh Jose Raul Capablanca melawan Charles Jeff Di New York Amerika Serikat tahun 1910 Mungkin sebagian besar kawan-kawan sudah tahu Capablanca merupakan juara dunia ketiga setelah Emmanuel Lasker Capablanca merupakan pemain yang kuat Langkah-langkahnya cermat dan terukur Bagaimana akuratnya dan terukurnya langkah-langkah Capablanca dalam game kali ini Kita langsung ke permainan Capablanca memulai dengan pion D4 Dibalas Charles Jeff pion D5 Kuda F3 Kuda F6 Pion E3 Pion C6 Capablanca melanjutkan dengan pion C4 Di sini terlihat permainan seperti Queen's Gambit Decline atau Gambit Menteri ditolak Apabila kawan-kawan bermain Dengan memegang hitam Apa yang harus dilakukan dalam posisi seperti ini Charles Jeff melangkahkan pionnya ke E6 Memperkuat pion pusat Apabila kawan-kawan bermain dengan hitam dan melatih tantangan pion putih dengan pukul pion Maka akan memberikan kesempatan bagi putih Untuk gajahnya memukul pion Kuda D7 oleh Charles Gajah D3 Gajah hitam D6 Dan kedua permain rokade sayap raja Pion E4 lanjut oleh Capablanca Pion pukul pion Dan kuda pukul pion Apabila di sini kawan-kawan memegang hitam Jika memilih pukul pion C4 Maka ini Juga Merupakan langkah yang kurang bagus Karena sekali lagi Pion akan dipukul gajah Memberi kesempatan putih Untuk memberikan ancaman Garbuan kepada Gajah Dan kuda Yaitu Mendorong pion putih E4 Ke peta E5 Jika Pion Maju ke E5 Tentu Pertahanan putih Akan semakin terbuka Dan Gajah berkesempatan Mengancam Ke arah raja Secara langsung Oke Kita kembali ke langkah aslinya Charles J Memutuskan untuk Pukul pion E4 Kuda pukul pion Kuda hitam pukul Kuda putih Gajah pukul kuda Dan hitam Melanjutkan melangkahkan Kudanya ke F6 Mengancam gajah Gajah Mundur ke C2 Pion H6 Laka preventif Untuk mencegah Kuda Menduduki peta Di G5 Pion B3 Memberi ruang Untuk gajah putih Ke peta B2 Sekaligus Memperkuat Struktur pion Di sayap Menteri Oleh kapab langkah Pion B6 Memberi Ruang bagi Gajah putih Untuk ke peta B7 Hal yang sama Dilakukan oleh Charles Jeff Dilanjut oleh Kapab langkah Gajah ke B2 Seperti Rencana awal Gajah Ke B7 Begitu juga Charles Jeff Menteri Ke D3 Memberi ancaman Ke peta H7 Kepada Hitam Ditutup Dengan Bion G6 Ancaman putih Peteng putih Ke E1 Kuda Hitam Ke H5 Gajah Gajah Ke C1 Mengincar Pion Yang ada Di H6 Raja Bergerak Ke G7 Melindungi Pion Yang ada Di H6 Dan Kali ini Kapab langkah Bersiap Untuk Memberikan Kejutan Dengan Beteng Pukul Pion E6 Mengorbankan Betengnya Untuk Dipukul Dengan Pion Apabila Hitam Melatih Pengorbanan Kapab langkah Dengan Pion Pukul Peteng Selanjutnya Menteri Pukul Pion Yang ada Di G6 Skak Raja Hanya Bisa Menghindar Ke H8 Dilanjutkan Menteri Ke H7 Skak Mat Oleh Karena Itu Charles Jeff Melangkahkan Kudanya Kembali Ke F6 Dilanjutkan Oleh Kapab langkah Kuda Ke E5 Mengincar Dua Pion Di Petak G6 Dan F7 Dengan Posisi Seperti Ini Tekanan Terhadap Hitam Semakin Berat Akan Tetapi Langkah Belum Ter Dan Langkah Buruk Diambil Oleh Charles Jeff Dengan Pion J5 Berharap Membuka Diagonal Petak Terang Bagi Gajahnya Tapi Setelah Ini Kapab langkah Memberikan Pukulan Pukulan Yang telah Bagi Charles Luz Jeff Yaitu Dengan Gajah Pukul Pion H6 Skak Raja Pukul Gajah Kuda Pukul Pion F7 Skak Langkah Charles Jeff Terhenti Di Langkah Ke 20 Dengan Menyerah Apabila Permainan Tetap Dilanjutkan Dengan Peteng Pukul Kuda Menteri Putih Pukul Pion G6 Skak Mat Apabila Raja Bergeser Ke H7 Menteri Putih Tetap Pukul Pion G6 Skak Mat Jika Raja Bergeser Ke H5 Menteri Ke H3 Skak Mat Oleh Karena Itu Pada Posisi Di Langkah Ke 18 Ini Apabila Kawan Permain Dengan Hitam Patut Dipertimbangkan Dengan Gajah Pukul Kuda Selanjutnya Gateng Pukul Gajah Ini Langkah Sedikit Lebih Baik Daripada Melangkahkan Pion Gajah 5 Itulah Kawan Permainan Kapap Langkah Kali Ini Bermain Dengan Charles Jeff Dengan Langkah Langkah Yang Akurat Langkah Langkah Yang Simple Namun Terukur Terima Kasih Telah Menyaksikan Video Kali Ini Sampai Bertemu Di Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima